Mama juga senang kalau lihat Irvana mesra-mesra, bawa dong kesini istrinya sama anak-anaknya, mending gak pengen. Mas, anaknya 4 sibuk. Kalau datang harus kayak rombongan sirkus, banyak banget. Waktu itu ketemu ya Arafatar ya? Oh iya, Arafatar sama kakak Jalu ketemu. Oh iya. Eh, coba dong telepon istrinya Irvana Kim dong. Sibuk. Maaf, istrinya gak mau ngangkat telepon, jangan-jangan. Sebenarnya ada sesuatu yang ditutupin lagi. Hei, gue bukin-bukin. Jangan, jangan. Dan jangan lu sebenarnya ada sesuatu. Ayo, ayo, ayo. Telepon doang mau. Mana sih istri gue tuh ini? Coba buktiin. Tuh. Ini ada, 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 ada. Bunda. Bunda, eh bunda doang. Jangan, jangan. Jangan, jangan ya bener ya. Pokor. Bener gak? Coba istrinya ngangkat gak? Gue pengen tau yang pernah. Ya istrinya ngangkat. Main, atuh kesini. Ih, kepala banget. Oh, ini nyala loh. Panggilan ini apa, bunda? Halo. Ya iya, terusan bunda masalah. Bunda, bunda, tiara, tiara. Gak diangkat? Gak diangkat. Maaf buat bunda. Berarti anda tidak mendapatkan satu juta rupiah. Ya bunda, jangan sekali bunda. Bunda, bunda. Bunda, bunda, bunda. Bunda gagal. Bunda gagal. Tidak. Tiga, dua, satu. Putus gagal. Bunda tidak mendapatkan satu juta rupiah. Bunda tidak angkat. Ya iya 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 iya. Berarti anda harus mengganti istri anda. Ya, karena gak angkat. Bunda gak diangkat. Ya gitu gak diangkat sama istri lu. Pakai jangan satu juta, satu miliar gitu. Kalau gitu sekarang coba. Dewi Reiser berani gak telepon Marcelino Leffman? Ayo, Dewi. Kita tantang ya. Dewi. Coba ya. Ayo, telepon berani. Ngomong-ngomong anak deh sangannya. Pakai jalur khusus ya. Eci, jalur khusus. Eh, eh, bunda gue. Eh, eh. Telepon balik. Telepon balik. Jangan ngomong macem-macem ini lagi live. Boong. Bunda. Bunda lagi dimana? Di sekolah. Di sekolah. Aisyah mana? Belum. Rakanaraina. Mana-mana-mana. Ini tuh? Tuh, segemar rajin. Ngurus anak sendiri. Halo? Kakak Jalu? Di datang. Oh, gak udah deh kalau gitu. Di rumah. Buda padat, angkatnya tadi dapet sejuta tau. Makanya deh kamu. Oh, udah dapet honor juga. Capa bilang, bilang mesra. Ngomong-ngomongnya mesra sama bunda. Bunda. Ngomongnya apa? Iya. Iya. Ini mah, eh. Aku ajak kesini, ajak kesini. Gak pulang tiga hari tau ini. Sumpah. Is. Beda. Kamu kemana tiga hari. Iya beda, beda. Lu gak bilang. Ajak kesini. Ajak kesini. Ajak main-main. Iya ke rumah mama. Mama undang mulu. Bayar gak? Masa. Bunda, bunda. Ngomong yang romantis dong sama Kang Irfan. Ngomong apa kek? Ngomong apa kek? Ngomong apa kek? Romantis ya. Lihat sama orang lain kan? Oh iya bener. Oh iya. Sudah sama. Iya. Iya. Oh iya. Oh iya. Maksudnya apa sih? Udah lu tiga hari gak pulang lu minta maaf. Gak usah minta maaf orang ini. Oh iya iya. Oh iya iya. Kekerjaan ya. Mengerjaan ya. Ya bunda. Siapkan selimut dan seprek. Iya. Maksudnya ganti ya. Ganti. 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 Kalau gitu kangen gak sama anak-anak? Suka kangen gak? Iya kangen lah. Coba telepon Marcelino Lefran. Kalau emang gak ada apa-apa tetap hubungan baik. Aku ya yang pengen berhubungan baik ya. Emang dia nya gak mau ya? Gak tau. Ini aku coba telepon ya. Coba telepon. Coba telepon. Ini pake mic gituin. Sodorin. Sebentar. Eh kurang tinggi. Ini teleponnya bener Marcelino jangan yang lain. Marcelino Lefran. Mungkin lagi itemis sekali mas Marcelino nya ya. Di mana mereka misalnya? Di Australia kali ya. Di Australia kali ya. Di Australia kali. Suka bener. Suka bener. Suka tuh tuh. Kan di loudspeaker dong. Oh loudspeaker dong. Kan jadi kita tau itu lu telepon lu. Kalau judis gimana bo? Ya gak apa-apa. Berarti kan kita tau aja jadinya. Langsung gini live 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 live. Langsung gitu ya kan. Voicemail. Voicemail. Voicemail dong. Nanti coba coba. Bentar bentar. Di hang up bo. Hang up. Eh jangan-jangan dia ada disini. Untuk mengejutkan gue. ODR. Sumpah. Nih ya dialing Marcelino Lefran. Apa di reject itu? Di reject mungkin. Di reject. Di reject. Emang udah berapa lama gak ketemu atau gak ngapun? Lah kok ini ada telepon masuk? Lah lu telepon gue. Eh di Jan-GR dong. Gue telepon Marcelino Lefran loh ini. Eh beneran loh dia. Emang ketemu. Eh berapa lama sih gak ketemu anak? Iya berapa lama sih? Udah seminggu lebih deh. Kangen gak? Menurut kalian aku kangen apa enggak? Kangen. Iya lah. Aku kangen sama mamanya kok gak ketemu anak berapa hari. Emang biasanya tapi kemarin misalnya setiap hari ketemu atau keberapa hari. Lagi sama cewek. Lagi sama cewek. Iya. Bukan gitu. Itu tadi suara cewek. Itu tadi suara cewek bener-bener. Tadi suara cewek bener ya. Iya iya iya. Anda terhubung gitu cewek. Iya itu cewek lah yang ngomong loh tadi. Itu operator. Eh biasa dong jangan nyolok. Jangan nyolok dong pak. Ya ampun. Iya mama gimana dong ini gak diangkat-angkat nih ma. Ya udahlah biarin kali. Udah lah kayaknya gak bisa aktif lagi. Mungkin lagi sipuk. Iya yaudah ya udah ngapak. Tapi sedeket apa seorang Dewey Desa terhadap sama anak-anak? Ya aku yang nyusuin. Iya iya iya. Aku nyusuin 2 tahun. Masa papaknya nyusuin. Sekarang Mas Alino. Iya. Jarvis aku nyusuin 100,5 tahun. Terus udah gitu iya dulu juga waktu Jarvis lahir dari bener kecil ya mamaku bantuin. Marcel bantuin. Terus udah gitu pas Jarvis lahir juga sempet kita gak punya pembantu. Kita gak punya neni di rumah. Jadi tuh aku yaudah nyusuin. Anak tidur aku sapu pel. Aku masak. Aku. Dia bangun aku nyusuin lagi. Terus kalo misalnya itu anak aku jemput. Kan dia misalnya lagi si tinggi-si tinggi. Lakukan kewajiban sebagai dirumah. Iya. Iya. Dan boleh dong sekali-sekali aku pergi sama temen-temen aku. Kalo emang dia gak mau pergi sama aku. Pengennya sih perginya sama dia. Beduaan doang. Masa gak boleh sih. Harus. Ada-ada me time juga. Nah akhirnya yaudah akhirnya dia lah. Dia bilang dia lebih suka di rumah sama anak-anak. Yaudah aku pergi sama temen-temen aku. Temen-temen aku juga dia kenal kok. Iya iya iya. Terus asuk anak katanya sama Marcel. Yang mengusahkan kenapa bisa sampai ke Marcel sih. Aduh aku gak mau ribut deh. Maksudnya. Kan gini loh. Aku dan Marcel kan kita sama-sama orang tua. Buat apa sih ribut drama. Dan ini satu Indonesia loh yang liat. Iya kan. Ini aja udah seakan-akan jeng 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 jeng. Gitu kan. Padahal ya Ella. If you guys know the truth. Kayaknya ya udahlah gitu ya. Iya. Dan tadi kita denger pas iklan. Iya itu. Nah terus maksudnya. Maksudnya. Jadi aku gak perlu drama lagi. Nanti tiba-tiba rebutan anak. Kuskokomnas ham anak lah apa gimana. Terus aduh. Kasian anaknya. Kasian anaknya. Nanti dia udah gede bakalan liat. Bakalan gini. Tapi yang penting dia tau lah. Mami waktu dulu minta hak asuh. Jadi at least dia tau. Apa mami juga perjuangin hak asuh. Tapi kalo. Ama daddy juga gak apa-apa. Daddy kan juga daddynya mereka gitu. Nah yang penting kan. Bisa ketemu aku. Makanya maksudnya aku tuh pengennya ngatur. Kayak dua hari, tiga hari sama aku. Empat hari sama kamu. Ya boleh-boleh aja. Cuman ya sampe sekarang. Untuk hal seperti itu. Sulit ya komunikasi nya. Nah itu. Jadi intinya itu komunikasi. Cari jalan pengennya. Ya mudah-mudahan. Mending liat itu kebersamaan anak-anaknya. Mending liat itu kebersamaan anak-anaknya. Ngobatin tangan nya ya. Ngobatin tangan. Lihat ada pintinya nih.